Kejeniusan Bojan Hodak bawa Persib meroket di papan klasemen Bos Persib Bandung bongkar rencana di bursa transfer paruh musim Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya Kejeniusan Bojan Hodak bawa Persib meroket di papan klasemen Sosok Bojan Hodak sukses membawa Persib merangsek naik di papan klasemen sejak menangani tim Salah satu daya magis dari pria asal Kroasia ini adalah keputusan Jitu dalam melakukan pergantian pemain Seperti di Laga melawan Borneo, pergantian pemain membuat tim jadi bangkit di babak kedua Keputusan pertama adalah mengganti Beckham Putra dengan Freds Butuan Hasilnya Jitu lantaran arah permainan jadi dikendalikan Persib Setelah itu Bojan memasukkan Ezra Walian yang sepakan bebasnya memaksa Agung Prasetyo mencetak gol bunuh diri Sejak ditujuk menangani Persib menggantikan Luis Mila, bukan sekali dia membuat keputusan tepat di pergantian pemain Tapi Bojan engan besar kepala dan menyebut yang terpenting adalah tim bisa terus melaju dengan mulus Kami tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir, yang mana itu bagus Tapi pada akhirnya setiap pertandingan adalah tantangan baru dan kami harus fokus ke Laga berikutnya Ujarnya pada awak media ketika diwawancara Menurutnya kondisi ini juga tidak lepas dari sisi mental pemain yang mulai terangkat Karena setelah keluar dari situasi sulit di awal musim, Mark Klok dan kawan-kawan bisa tampil tanpa beban Sehingga semua pemain baik itu starter dan pengganti mampu bermain dengan maksimal Saya sudah bicara saat saya datang ke sini, kami berada di posisi 3 terbawah Ketika ada di 3 terbawah, secara mental tentu sulit untuk bermain Saat kini sudah ada di 5 besar, kami jadi lebih mudah dalam bermain serta lebih percaya diri Bisa dilihat mereka kini tidak setertekan sebelumnya Lanjutnya, di sisi lain, Hodak juga tampak merubah line up saat Laga menghadapi Borneo Football Club Dimana Resaldi Hanusa bermain sejak menit awah Hodak menyebut bule bermain baik dalam menggalang pertahanan di sebelah kiri Tetapi peran ketika menyerang masih maksimal dianggap Ojan perlu ditingkatkan lagi Di pertahanan dia melakukan tugasnya dengan baik Namun bisa dilihat dalam menyerang dia agak sedikit kurang percaya diri karena tidak main dalam waktu yang lama, terangnya Fokus meredam ancaman winger serta fullback Borneo Namun dalam urusan penyerangan, dia belum memperlihatkan ciri khas bermainnya Sebelumnya back 27 tahun tersebut dikenal sebagai attacking fullback dan mempunyai umpan silang akurat Secara pertahanan, saya cukup senang dengan yang diperlihatkannya ketika bermain Dia bisa mencegah semua yang datang dari areanya dan saat menyerang juga dia sebenarnya punya crossing yang bagus Dia harus mampu lebih maju lebih sering dan bisa lebih berbahaya dalam menyerang Tukasnya Persib Bandung bongkar rencana di bursa transfer paruh musim Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mengatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan dengan pelatih Bojan Hodak mengenai pemain baru Belum masih ada sampai tanggal 28 Oktober, pelatih masih berencana untuk mempertahankan pemain yang ada Ujar Teddy kepada awak media Komposisi tim saat ini memang sedang bagus Skuad Maung Bandung tengah dalam tren positif dengan mencatatkan 9 pertandingan tanpa kekalahan Berkat performa apik, Persib kini menghuni 4 besar klasemen sementara Liga 1 Teja Pacoalam CS mengumpulkan 28 poin dari 16 pertandingan Akan tetapi untuk nasib Tirona Del Pino, Teddy memastikan dalam waktu dekat ini ada keputusan Pemain asal Spanyol tersebut memang tengah dipantau usai mengalami cedera serius Ya sebisa mungkinlah kecuali Tirona yang harus segera dia putuskan seperti yang dia omongkan Masih ada waktu sekitar sampai tanggal 28 Oktober, jelas Teddy Di samping itu, Teddy juga menepis kabar hengkangnya beberapa pemain di bursa transfer paru musim Pemain tersebut diantaranya Victor Igbonovo, Abdul Aziz, dan Erianto Selain itu, pria berkacamata itu juga mengungkapkan nasib gelandang Persib Bandung asal Spanyol, Tirona Del Pino Tirona sempat balik kampung untuk menjalani proses pemulihan cederanya Setelah 3 bulan menjalani proses pemulihan cedera di Spanyol, Tirona kembali balik ke Persib Namun, peran Tirona telah tergantikan oleh Levi Madinda Persib mengontrak Levi Madinda dengan status pinjaman setelah Tirona dipastikan bakal absen lama Tirona pun dicoret dari daftar skuad Persib Lantas, bagaimanakah nasib Tirona di Persib? Teddy mengatakan masih ada waktu untuk memutuskan soal nasib Tirona yakni hingga putaran pertama Liga 1 2023-2024 selesai Manajemen juga terus berkoordinasi dengan pelatih Persib Bojan Hodak tentang Tirona dan Levi Madinda Ya sebisa mungkinlah, kecuali Tirona yang harus segera dia putuskan seperti yang dia omongkan, masih ada waktu sekitar sampai tanggal 28 ucap Teddy Teddy pun menyerahkan sepenuhnya kebutuhan soal pemain ke Bojan Hodak Manajemen telah menyiapkan rencana jika Tirona tak dipakai Bojan Hodak untuk mengarungi musim ini Gak tahu kalau gak dipakai apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya kalau tidak bisa sampai dipinjamkan Belum ada rencana dipinjamkan, karena dia juga belum pernah main juga Ucap Teddy menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!